Kesultanan Demak Bagian 1 Raden Fatah Demak pada masa puncaknya menguasai sebagian besar Jawa dan beberapa wilayah di Sumatra, Kalimantan, hingga Maluku. Dari Demak pula Islam mulai menyebar di seantai Rojawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di luar Jawa. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perebutan tahta di antara sanak saudara. Raden Fatah dengan dukungan wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455 merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari istrinya yang seorang muslim dari Cina. Ketika istrinya masih hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya tersebut ke Adipati Palembang, Arya Damar. Raden Fatah kecil memiliki nama Hassan. Beranjak dewasa, Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Syed Rahmat yang kelak, dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Fatah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Ampel Denta dekat dengan istana Majapahit yang berada di Trobulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Fatah dinikahkan dengan Syedah Murtasima, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelagah Wangi. Bersama dengan beberapa Sunan, Raden Fatah membuka Gelagah Wangi menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Raden Fatah kemudian menjadi arti-arti Demak, sebuah kota pesisir non-besar, pertemuan dari kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentah menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para Sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota muslim, maka Raden Fatah bersama para Sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para Sunan, yang dikenal sebagai Wali Songo. Runtuhnya Majapahit membuat semua wilayah bawahannya menjadi kerajaan-kerajaan yang mandiri. Kesultanan Demak di masa awal tidak serta mewarisi wilayah Majapahit, hanya berkisar di beberapa wilayah di Jawa bagian tengah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pelan tapi pasti, dengan dukungan pengaruh dari Wali Songo, beberapa wilayah pesisir bekas Majapahit bergabung dengan Demak. Jalur perdagangan pun berkembang semakin ramai di bawah kendali Kesultanan Demak. Raden Fatah lebih banyak bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada perluasan kekuasaan. Dalam masa kekuasaannya, Islam semakin menyebar tidak hanya di pesisir, tetapi juga di pedalaman. Wali Songo berperan besar dalam proses islamisasi Jawa. Ketika itu, Demak merupakan sebuah kerajaan yang lebih banyak berperan dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari sebuah ancaman di depan mereka, penjajahan oleh bangsa Eropa. Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Tahun 1513, Raden Fatah mengutus putranya yang bernama Pati Yunus, menyingkirkan Portugis dari Malaka. Sekitar 100 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Pati Yunus mendapat julukan Pangeran Sabranglor atau pangeran yang menyeberangi Laut Utara. Serangan Demak yang dipimpin oleh Pati Yunus tersebut gagal. Namun Demak tidak melakukan serangan lanjutan, tetapi memperkuat pertahanan di sepanjang pantai utara agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Bagaimana di pasukanumbledore? Bagaimana di pasukan pelbagai siarga? Sub indo by broth3rmax